Halo people with spirit of learning pada kali ini kita akan lanjutkan untuk bagian resource booking transaction disini jadi seperti biasa kita perlu mengatur pada bagian formnya terlebih dahulu agar mungkin ke depannya nanti kita bisa menambahkan data transaksi yang baru secara manual ya jadi bukan cuma dari bagian frontend react.js aja nanti tapi dari halaman admin juga bisa kita tambahkan nah disini kita pilih terlebih dahulu untuk bagian booking transaction resources seperti ini lalu seperti biasa kita butuh name booking transaksi id terus phone number ada total amount lalu text input ya untuk duration ini sebenarnya sebagian datanya sama dengan yang sudah kita kerjakan pada bagian office space ya nah disini juga kita perlu menambahkan beberapa inputan lainnya oke yaitu adalah date picker karena kita mungkin ingin menambahkan data transaksi secara manual oleh karena itu kita pilih tanggalnya kira-kira orang ini dia mau nyewa dari tanggal berapa sampai tanggal berapa sesuai dengan durasi yang ada disini oke nah selanjutnya disini kita isi dengan status ya bolehan apakah transaksinya sudah dibayar kalau sudah dia true kalau belum dia false lalu yang terakhir adalah orang ini dia booking kantornya pada office space yang mana jadi disini kita bikin select option lalu kita tampilkan relasinya dengan model office space dan kita ambil field nama di dalam table office space sehingga bisa ditampilkan dan juga bisa dicari seperti ini oke jadi kalau kita refresh tampilannya kurang lebih seperti ini dimana disini kita bisa mengisi nama misalnya nama penyewanya itu adalah sayna putri terus disini kan harusnya dia generate otomatis nanti ya kalau di front end kalau disini kita isi asal dulu aja seperti ini oke dan selanjutnya nomor hp nya kita isi juga lalu kira-kira harganya berapa ini berdasarkan dari office space nanti dikurangin dengan kode unik ya kalau kita lihat disini dia itu ada harganya harga 20 sewa itu 250 ribu terus dikurangin kode unik nah ini adalah total amount nya jadi disini kita isi aja misalnya 249 224 dan untuk durasi ini akan diisi oleh dari oleh data dari office space jadi setiap office kan beda-beda beda harga beda durasi nah disini durasi kita isi aja 15 terus mulainya itu dari tanggal 15 berarti 15 hari ke depan itu berapa ada kan 2 minggu ya 22 29 mungkin 30 oke seperti ini selanjutnya kita pilih office space nya lalu apakah sudah bayar kita pilih aja belum bayar seperti ini lalu kita create jadi kita sudah bisa menambahkan data transaksi secara manual yang sebenarnya nanti akan kita tambahkan data transaksinya itu secara dari front end ya untuk sekarang hanya testing dulu aja apakah fitur transaksinya sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya oke disini perlu kita tampilkan untuk data transaksinya jadi pertama kita tampilkan booking transaksi id dan juga bisa dicari lalu juga name nama yang transaksi ya misalnya Saina atau Angga atau Masayoshi terus disini juga ada text column kira-kira si Angga ini dia nyewa office space nya apa namanya kapan mulainya terus sudah bayar atau belum seperti itu nah sekarang kalau kita coba refresh tampilannya seperti ini jadi kalian juga sebenarnya bisa tambahin data sebanyak mungkin untuk transaksi dari data kantor yang berbeda-beda jadi untuk data city dan juga kantor ini harus diperbanyak dulu sehingga nanti di booking transaction dia datanya lebih bervariasi oke seperti ini alright sebagai penambahan kita kan punya API key ya jadi API key itu nanti akan digunakan pada project react kita nah disini kita perlu bikin dulu untuk resource API key nya jadi pada visual studio code kita bikin lagi ya disini kita bikin resource baru yaitu adalah API key seperti ini oke nanti kita akan bikin beberapa API key yang bisa digunakan oke seperti ini selanjutnya untuk API key sendiri sebenarnya kita hanya membutuhkan sebuah nama dan juga key nah disini kita bisa copy seperti ini lalu kita paste disini lalu yang selanjutnya adalah key seperti ini oke dan selanjutnya di bagian kolom kita hanya perlu menampilkan nama project nya aja jadi jadi satu project memiliki satu API key misalnya kita supplier ya jualan produk nanti kan resellernya banyak nah itu reseller itu bisa menggunakan API key kita seperti itu nah sekarang kita coba tambahkan misalnya kita tambahkan supplier pertama misalnya disini kita tambahkan API key nya untuk perusahaan startup namanya adalah first office misalnya seperti ini nah key nya ini bisa kalian generate secara otomatis atau kalian bikin sendiri kalau kalian bikin sendiri mungkin ya salah-salah juga gak apa-apa ya seperti ini oke dan key ini nanti tidak boleh disebarluaskan oleh supplier kita sebagai contoh karena satu supplier akan memiliki satu key nah sekarang kita bisa coba bikin satu lagi first office two oke sekarang kita sudah punya dua API key yang akan kita testing nantinya ketika kita sedang mengerjakan project bagian react atau front end seperti itu oke people with spirit of learning karena kita disini sudah berhasil juga untuk membuat sebuah content management system seperti ini dan selanjutnya adalah kita perlu mempersiapkan beberapa API resources yang nantinya akan kita gunakan sebagai placeholder atau struktur data dari sebuah endpoint misalnya nanti kita ingin membagikan data cities yang bisa kita tampilkan di halaman depan pada project react nantinya oke terus juga ada data office space dia nanti punya relasi kepada foto dan juga benefit lalu juga city kita bisa menampilkan data city beserta juga dengan beberapa kantor yang berada di dalam kota tersebut oke jadi nanti masing-masing kota dapat menampilkan data-data beberapa kantor yang tersedia dari city tersebut seperti itu nah berarti disini kita perlu bikin yang namanya adalah resources dia itu untuk pembuatannya kita harus menggunakan yang namanya terminal jadi kita bikin php artisan make titik 2 lalu resource lalu kita mulai dengan alamat foldernya yaitu adalah api garis miring slash terus disini kasih aja misalnya kita bikin dulu untuk city resource oke seperti ini jadi nanti seluruh data yang kita miliki perlu kita bikin resource nya agar kita metainnya itu gampang jadi perlu kita petain satu-satu nah kita udah punya city resource selanjutnya kita bikin disini adalah office space resource oke selain dari office space nanti juga kita perlu bikin beberapa resource lainnya oke disini selain dari city resource kita juga perlu bikin office space terus juga ada office space foto benefit lalu ada booking transaction dan yang terakhir adalah kita perlu menampilkan dari booking yang sudah dibikin sebelumnya oleh karena itu kita perlu bikin satu resource terbaru yaitu view booking resource nanti digunakan untuk menampilkan data berupa json terkait dari data kota data kantor terus juga ada data transaksi ada data transaksi yang sudah dibuat oleh customer sebelumnya seperti itu oke setelah kita bikin resource kita bisa buka ya kita ctrl p kita cari aja disini city resource tapi dia akan ada dua seperti ini jadi pilih yang berada di dalam folder API karena ini adalah buatan kita sendiri kalau yang tadi itu sudah dibuat secara otomatis oleh filament dalam kebutuhan dashboard disini sebelumnya oke disini kita akan membuat sebuah skema dari masing-masing resource contohnya nanti kalau ada front end yang menggunakan city resource yang kita ingin return datanya berupa apa nah disini kan dia extension adalah json resource karena memang nanti bentuknya itu berupa json nah disini return itu adalah array jadi pertama kita ingin menampilkan data id nya id city terus nama kota lalu slug nya nanti bisa kita gunakan di project react lalu foto dari kota tersebut untuk kita tampilkan nanti terus dihitung ya kira-kira dalam satu kota itu ada berapa office space misalnya di jakarta ada 12 di bandung ada kosong terus juga di surabaya ada 13 di medan ada 100 dan juga sebagainya jadi kita bukan cuma bisa menampilkan data city tapi juga termasuk juga dengan relasinya jadi nanti di bagian model city kan kita sudah punya relasi kepada office space nanti di bagian controller bisa kita ambil aja data relasi tersebut sehingga ketika kita menampilkan data city nantinya di dalam sebuah json yang akan digunakan oleh project react nanti kita gunakan itu dia juga mengambil data relasi disini juga menampilkan beberapa data kantor yang memang memiliki city id nya itu sama dengan id disini jadi nantikan city banyak ada London Jakarta dan juga seterusnya masing id kan pasti memiliki kantor tapi nanti juga ada data yang kosong jadi tidak semua kota itu memiliki data kantor karena kebetulan saya cuma punya dua London dan juga Bandung jadi kalau ada yang milih city Jakarta atau Tokyo itu pasti kosong karena saya tidak punya datanya untuk latihan cukup dua dulu nanti kalau kurang banyak ditambahkan lagi nah jadi ini bentuknya nanti jsonnya seperti apa ya kurang lebih seperti ini ya intinya kita bikin skemanya dulu seperti ini oke selain dari city resource kita juga bisa coba atur untuk bagian office space resource jadi disini sama ya kita ngirim id dan juga sebagainya nah disini yang ingin saya jelaskan adalah ada new ada collection jadi simpelnya simpelnya ya kalau new itu dia hanya mengambil sebuah satu objek saja ya tapi kalau objeknya lebih dari satu itu menggunakan collection seperti ini contohnya kalau di office space kan nanti fotonya lebih dari satu makanya kita bikin dia collection jadi nanti bentuk datanya itu lebih dari satu objek doang seperti itu tapi kalau karena dia city dia belongs atau cuma punya satu kota doang dimiliki satu kota doang nah berarti disini kita menggunakan new seperti ini jadi nanti dia bentuknya bukan collection nanti kalau di postman kita uji coba kalian bisa paham kok bedanya seperti apa jadi untuk sementara silakan ditulis dulu seperti ini nanti bisa kita uji coba menggunakan postman nah selanjutnya untuk di bagian resource lainnya juga perlu kita siapkan jadi kita perlu petain kira-kira di bagian office space ini data apa yang ingin kita munculkan nanti kan dia berupa collection di dalam si office space resource nah datanya itu apa yang pertama adalah id yang kedua adalah nama oh ini buat ini ya sorry ini buat foto nah untuk foto dia yang pertama id yang kedua adalah foto jadi diikutin aja sesuai dengan desain table yang kita miliki disini office foto ada id ada foto oke untuk office space id gak perlu karena dia udah otomatis nanti langsung diambil menggunakan disini menggunakan json resource untuk office space nah resource ini saya mau tambahin misalnya di bagian office space kita lihat kita lihat di bagian office space nah dia kan ada beberapa data banyak nah ternyata kita tidak ingin membagikan data alamat itu gak perlu ditulis maka nanti data alamatnya tidak akan muncul karena kita tidak tulis disini kita coba dibiarkan dulu tapi nanti kalau mau ditambahkan tinggal tambahin aja address jadi ini tuh sebagai skema awal bagaimana nanti API kita dapat digunakan jadi ketentuannya itu ada di diri kita kita mau bagiin datanya apa saja karena dia nanti berupa jsonnya seperti itu nah selain office space foto untuk yang bagian benefit juga perlu kita atur disini harusnya dia bukan foto tapi name seperti ini oke oke untuk selanjutnya kita atur pada bagian booking transaction dia seperti ini silahkan diikuti ini data-data yang akan kita gunakan nantinya untuk kita tampilkan pada frontend dan juga nanti frontend akan menggunakan beberapa data ini untuk membuat transaksi baru yang akan kita simpan ke dalam database lokal kita terus untuk yang bagian view booking resource disini bisa kita isi juga seperti ini oke jadi ada namanya yang booking ini resource digunakan nanti kalau customer sudah melakukan booking dan mereka ingin ngecek booking details mungkin mereka lupa seperti itu selama mereka mengetahui booking transaksi ID dan nomor hp itu bagian sini bisa kelihatan semua nanti data-datanya oke jadi nanti kita akan memberitahu kepada customer untuk menjaga booking ID dengan baik karena kalau misalnya salah digunakan nanti orang lain bisa menggunakan data tersebut seperti itu jadi beberapa resource sudah kita punya disini nanti tinggal kita bikin gateway nya aja ya jadi kita perlu bikin controller untuk mendapatkan data dari model model modelnya akan berkomunikasi dengan database kita setelah itu model melemparkan kepada controller controller akan memaparkannya atau mendistribusikan data-datanya itu menggunakan sebuah file disini ya karena dia formatnya adalah JSON research seperti ini oke people with the spirit of learning selanjutnya kita akan membuat beberapa end point untuk API nya jadi kita buka terminal pertama kita publish dulu API nya jadi kita jalanin php artisan terus disini install titik 2 API seperti ini jadi kita akan membuat sebuah controller nanti juga untuk kita gunakan sebagai mengirim data kepada end point API tersebut nanti end point nya akan kita gunakan pada project react kita tapi sementara kita install dulu API nya pada project lara file kita seperti ini oke selanjutnya di bagian terminal akan mendapatkan informasi seperti ini jadi kita pilih yes aja untuk menginstall sebuah token access ya kalau nanti memang dibutuhkan fitur login menggunakan API nah apabila sudah selesai kita perlu bikin controller yang akan digunakan sebagai request untuk endpoint API jadi disini php artisan make controller lalu folder API lalu garis miring sebagai contoh kita bisa bikin city controller terlebih dahulu seperti ini nah sekarang tinggal kita tunggu tapi nanti bukan cuma city controller kita harus bikin beberapa controller lainnya jadi kalau city controller kan untuk menampilkan data city kepada endpoint tersebut nanti bisa ditampilkan pada project react nah sekarang kita juga perlu bikin controller untuk office space lalu nanti yang terakhir kita bikin controller juga untuk booking transaction controller nah disini kita bikin booking transaction controller seperti ini jadi ada tiga controller yang pertama buat nampilin data kota yang kedua buat nampilin data kantor yang ketiga akan digunakan oleh pengguna untuk melakukan proses booking dan melihat details booking nantinya oke jadi cukup tiga dulu namun kalau kedepannya kita butuh tambahan itu bisa kita buat lagi seperti ini oke jadi kalau sudah dibikin beberapa controller tersebut perlu kita daftarkan ya jadi kita kita bikin routingnya dulu kita buka file namanya api.php ini adalah sebuah file terbaru yang baru saja dibikin ketika tadi kita menginstall api nah disini kita membutuhkan beberapa router jadi ada yang city terus ada yang office lalu juga booking transaction seperti ini nah disini tidak lupa kita import dulu controller nya terus untuk bagian office space juga kita import lalu booking juga kita import oke disini saya coba menjelaskan tentang gate dan juga API resource nah sebenarnya ketika kita menggunakan API resource dia itu sudah meng cover segalanya ya seperti kita ingin bagian index terus juga kita mau edit mau nampilin misalnya mau create dan juga sebagainya intinya dia sudah meng cover semua method yang ada di dalam city controller seperti itu tapi kalau kita punya spesifik router sendiri kita pengen design dibandingkan city terus juga kalau kita pakai API resource mungkin dia city terus nanti show seperti ini oke atau enggak langsung disini adalah id nya seperti ini nah disini sebenarnya kita bisa dua cara ya jadi kita definisikan sendiri menggunakan slug seperti ini oke kalaupun kalian gak mau pakai ini juga bisa cukup menggunakan API resource saja seperti ini jadi disini saya kasih dua cara ya untuk kita mendefinisikan sebuah rute yang nanti akan kita gunakan sebagai endpoint nah untuk post ini yang pertama digunakan untuk melakukan proses penyimpanan data booking customer ya ketika mereka booking pada project react kita nanti datanya itu akan dilempar kepada rute ini dan di dalam controller ini akan kita mulai simpan data transaksi tersebut nah untuk post yang satu lagi digunakan oleh customer untuk menyocokkan data yang ada di database project kita dengan data yang mereka input nantinya jadi ini digunakan untuk meriksa apakah status pembayaran mereka sudah terbayar atau belum seperti itu nanti kalau sudah ada tampilannya bakalan lebih mudah dipahami ya untuk sekarang kan hanya berupa rute seperti ini tapi it's okay kita coba pelan-pelan memahaminya nah disini kita sudah memiliki beberapa rute dan ini bisa diakses secara public oleh karena itu nanti kita akan lindungi terlebih dahulu dengan menggunakan middleware oke jadi kita sudah punya controller sudah ada routernya nanti tinggal kita atur dulu method yang ada di dalam controller ini hello people with spirit of learning jadi untuk beberapa router endpoint kita sudah punya tapi sayangnya ketika orang menggunakan endpoint ini mereka belum bisa mendapatkan beberapa data yang mereka harapkan misalnya disini mereka butuh data seluruh city yang ada pada database kita di bagian ini tapi karena kalau kita lihat pada bagian city controller disini sebenarnya kita belum memberikan method apa-apa jadi walaupun endpointnya bisa diakses itu yang dilemparkan kepada front end itu kosong jadi harus kita siapkan terlebih dahulu disini kan fungsi model itu kan untuk berinteraksi dengan table tertentu ya misalnya city berarti dengan table city pada database kita di lokal nah kita fungsi controller itu untuk mendapatkan request ketika requestnya datang hey front end butuh cities dia ngebaca untuk bagian index karena dia pakai API resource berarti public function yang method yang pertama kali dibaca adalah index nah di index ini dia bikin variable cities kita import model city jadi variable cities ini adalah sebuah memiliki nilai sebuah aksi hey model city boleh gak kamu ambil seluruh data city termasuk juga dengan office space dihitungnya kira-kira satu kota itu dia punya berapa kantor seperti itu jadi ditambahkan with count seperti ini relasinya adalah office space karena sudah terdaftar disini pada model city jadi sekaligus mengambil relasinya lalu menggunakan gate seperti ini artinya semuanya diambil oke lalu kalau sudah diambil yang kita return adalah city resource kalau kalian pernah belajar Laravel blade sebelumnya yang kita return adalah sebuah view ya atau blade view nah kalau ini kan kita pakai API berarti yang kita return adalah json resource nya yang sudah kita bikin sebelumnya ya sorry salah import ya hati-hati kita salah import pilih yang API oke yang API nah dari json resource ini yang tadinya kosong dia berisi data karena sudah diambil disini datanya terus kita taruh di dalam collection pada resource tersebut si cities nya sehingga ketika orang-orang menggunakan endpoint ini ya misalnya domain.com disini terus API cities nah mereka akan mendapatkan seluruh data yang sudah kita dapatkan sebelumnya disini pada variable cities seperti itu oke selain dari metode index kita juga memiliki sebuah metode show ya jadi ketika kita mendefinisikan metode secara manual seperti ini dibandingkan kita menggunakan API resource kita bikin seperti ini untuk parameternya sendiri adalah city terus garis miring city terus kita menggunakan identifier nya itu adalah slug kalau by default kan id misalnya angka 1 2 3 kalau kita pakai slug nanti Jakarta selatan Jakarta strip selatan terus juga Surabaya strip barat seperti itu terus dia menggunakan metode show yang ada di dalam controller city disini nah jadi fungsi dari metode show ini adalah pertama dia mendapatkan menggunakan model binding jadi ini adalah model binding di Laravel jadi pertama dia mendapatkan slug kira-kira slugnya apa nih oh medan nah dia ngecek di model medan emang punya data kota medan di cek tuh di database di database di cek dulu kira-kira emang ada ya kita data medan seperti itu oh ternyata enggak ada nanti hasilnya adalah 404 jadi konsep model binding itu lebih apa ya lebih ringkas kodingannya dibandingkan kita harus bikin variable baru untuk ngecek kepada table city dimana nama city nya adalah slug tersebut slug city nya adalah slug tersebut jadi kita menggunakan konsep model binding dia lebih cepat lagi oke seperti ini nah kalau datanya ada misalnya dilempar adalah slug nya itu adalah Surabaya ya disini ada slug nya misalnya New York deh eh New York udah dihapus ya misalnya Surabaya nah Surabaya di cek ada oh ternyata di table di table city itu ada slug nya Surabaya oke aman kalau ada dia ngejalan ini oke city lot nah sekaligus ya disini mengambil relasinya pertama kita ngambil office space dan juga relasi kota ya model sorry relasi dan model kota yang berhubungan dengan office space tersebut jadi pertama relasi ke office space dari office space diambil relasi juga relasi kota dan juga foto kenapa karena kita ingin menampilkan data tersebut nanti di halaman city details jadi city details itu halaman yang menampilkan seluruh data kantor yang tersedia pada kota tersebut jadi data kotanya harus kita tampilkan dengan details ya seperti itu terus kita menggunakan lot count ini untuk menghitung kira-kira di dalam satu kota Surabaya ada berapa kantor nah itu dihitung seperti ini dengan mudah nah disini kalau misalnya sudah kita dapatkan datanya beserta juga dengan relasi data tersebut akan kita distribusikan ya ke dalam sebuah city resource oke sebelumnya saya juga sudah bahas kenapa yang satu pakai collection kenapa yang satu pakai new ingat gak jadi kalau collection ini artinya digunakan di index karena kita ingin menampilkan lebih dari satu data city makanya di cities ya misalnya ada 10 data berarti 10 koleksi tapi karena kita menuju kepada city details dimana halaman itu hanya membahas data details dari kota yang dipilih berarti disini kita menggunakan new ya jadi tidak menggunakan collection seperti ini untuk city resource-nya cukup satu aja seperti ini tapi bagaimana kita mengambil datanya itu yang berbeda-beda ada yang index untuk mengambil seluruh data cities ada yang saw untuk menampilkan details dari kota yang dipilih seperti itu baik selanjutnya bisa kita terapkan juga kepada office space controller karena konsepnya hampir sama untuk bagian index sendiri disini kita ingin mengambil seluruh data office beserta juga dengan kotanya jadi biar kelihatan oh kira-kira kantor ini dia kotanya dimana seperti itu terus disini kita returnnya office space resource yang API seperti ini karena dia banyak di halaman index nanti jadi menggunakan collection cuman kalau kita lihat di bagian design untuk bagian index sendiri dia hanya ada sorry patah-patah dia hanya ada 6 berarti disini nanti harus kita limit menjadi 6 data karena di halaman index itu cuma ada butuh 6 data yang terbaru kalau city ini tidak dibatasin dia modelnya carousel jadi bisa sebanyak mungkin disini nanti kita akan bataskan terus untuk yang method show disini sama digunakan untuk menampilkan details dari kantor yang dipilih jadi nanti kita memiliki halaman details kantor tersebut dimana akan menampilkan data relasi juga dari dimana kantor ini berada terus foto-fotonya lalu beberapa benefit dari kantor tersebut seperti ini untuk bagian booking transaction itu codingannya panjang banget tapi kita juga perlu melakukan persiapan sebelum kita bisa menulis codingan untuk endpoint booking transaction untuk sekarang diabaikan dulu kita fokus kepada city dan juga office terlebih dahulu nanti booking transaction kan harus terintegrasi dengan provider yang membantu kita untuk kirim sms maupun whatsapp jadi itu harus diinstall dulu untuk sementara kita abaikan dulu untuk booking yang penting kita pastikan bahwa nanti endpoint city dan juga office space ini bisa berjalan dengan lancar nanti kalau sudah masuk ke dalam proses booking baru kita kerjakan codingan bagian booking transaction oke sounds good kalau begitu nanti kita akan lakukan uji coba dari beberapa API disini alright people with the spirit of learning sebelumnya kita telah mempersiapkan controller dan juga endpoint routingnya dan disini kalau kita coba cek ya kita buka terminal kita jalanin aja php artisan route titik 2 list jadi sebuah comment ini digunakan untuk melihat kira-kira di dalam project kita itu kita punya routingnya apa saja ya mulai dari admin ini bawaan dari filament yang bisa kita akses terus juga disini ada routing untuk API jadi nanti kita bisa melihat kira-kira API apa saja yang bisa digunakan oleh front-end developer yaitu adalah diri kita sendiri nanti ketika mengerjakan project menggunakan React.js nah karena disini sudah di cek ya sudah ada datanya berarti kalian sudah download postman kan ya kalian bisa buka postman nanti disini kita atur kita test satu-satu API nya apakah bisa digunakan atau tidak oke setelah dibuka postman kita masuk kepada bagian collection disini lalu kita bikin koleksi baru aja blank collection disini sebelumnya saya sudah memiliki beberapa project jadi disini kita kasih nama aja misalnya first office bwa lalu disini adalah backend seperti ini oke nah ini adalah sebuah collection nanti bisa kita gunakan sebagai bahan kolaborasi juga dengan developer lainnya terus kita bisa berkolaborasi juga disini nah di bagian sini kita tambahkan seperti ini lalu dia disini kita akan membuat request baru untuk melakukan uji coba apakah API kita sudah bisa digunakan jadi pastikan bahwa server kita sudah berjalan kan disini kita menggunakan Laravel server kita sudah jalan dari awal disini juga halaman dashboardnya berjalan kalau ini tidak berjalan itu menandakan bahwa server kita belum berjalan nah karena disini sudah berjalan kita tinggal masukin aja url dari project backend kita yaitu adalah yang ini oke ini adalah url utamanya karena kita belum punya domain projectnya masih ada di lokal nah disini kita cek lagi bahwa untuk menggunakan API cities kita harus menggunakan yang bagian index disini ya kecil banget ya terus disini sorry ada yang namanya adalah cities oke seperti ini nah berarti tinggal kita tambahkan aja slash API slash cities seperti ini nah patokannya itu bisa kita lihat dari routing yang udah kita buat disini berarti tinggal API lalu slash cities seperti ini kalau mau ke detail city tinggal slash garis miring city garis miring slugnya apa nah sekarang disini kita coba send karena dia get ya kita send oke disini berhasil muncul datanya semuanya seperti ini oke nah sayangnya datanya ini bisa muncul oleh siapa saja artinya adalah karena kita belum melindungi endpoint kita menggunakan middleware API key jadi ini bisa diakses dan digunakan oleh seluruh project di seluruh dunia dan efek sampingnya apa server kita bakalan lemot karena banyak sekali yang menggunakan API kita mereka merequest request dan terus merequest seperti itu oleh karena itu perlu kita lindungi dengan API key nantinya oke nanti bisa kita coba lindungi sekarang disini kita coba tes yang lain misalnya kita mau mendapatkan data office berarti tinggal kita send aja seperti ini dan dia ada muncul data office nya ada dua ya ini sesuai dengan yang ada di dashboard kita kalau disini kita ubah misalnya angga sami disini kita save terus di endpoint belum berubah harus kita request ulang dia baru berubah jadi angga sami seperti ini dan data-data ini nanti akan kita konsumsi kita konsum menggunakan package axios di project react kita sehingga kita bisa tampilkan project tersebut pada project data-data tersebut pada project react sesuai dengan desain yang kita miliki disini nanti kita akan bikin project react di kelas ini jadi kita akan berperan sebagai backend sekaligus frontend ya atau sebutannya full stack developer seperti itu untuk sekarang dibiarkan dulu seperti ini nanti kita lindungi dulu beberapa routingnya menggunakan API key oke seperti itu oke people with the spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with the spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati